Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Nah ini gue bikin Ayam ungkep atau ayam gorengnya Ini beda ya Pakai baluran sesuatu Biar penasaran Ini bikinnya gampang Yang jelas ini salah satu teknik Kalau ada yang serem banget Atau takut banget goreng-goreng Meletup-meletup Udah dibaluri dengan sesuatu yang satu ini Yang ada di sekitar kita Langsung aja yuk Mari kita masak Pertama ini 2 kg ayam potong Yang sudah dicuci bersih ya Buk cucinya dengan garam Diremet-remet Lalu dibilas Sampai bersih Sudah dihaluskan 6 siung bawang putih 6 ibu jari lengkuas 2 jari kunyit 1 ibu jari jahe Dicampur dengan 200 ml air Semua rempaha halusnya sudah masuk Tambahkan dengan 4 sendok teh garam Untuk 2 kg ayam Tambah juga dengan 2 sendok makan ketumbar bubuk Biar lebih mantap gurih Tanpa micin Nah ini adalah 8 lembar daun salam Semua masuk Tutup Ungkep Jangan lupa sesekali diaduk Terutama selagi masih kenceng ya Masih kaku ayamnya Kalau udah mulai mau mateng itu Dia akan lebih mudah patah Nah ini diaduk Aduk dulu perata Ini semua kaldunya Kaldu ayam ya Terutama ayam negeri Seperti ini tuh kaldunya banyak Jadi ini tadi Tidak ada penambahan air Sama sekali Sekarang kita akan tutup lagi Kecilkan apinya Ke api sedang saja dulu Sampai kaldunya maksimal keluar Baru setelah kaldunya maksimal keluar Kita besarkan apinya Nah ini kita buka tutup Buka tutup Seperti ini ya Tuh Aduk lagi Biar posisinya bergantian Dan rasanya tuh rata Nggak belang belonteng gitu ya Nah setelah buka tutup Buka tutup Sisakan sedikit kaldunya Untuk keperluan lainnya Tes rasa dicubit Kalau udah meresap Matang Udah empuk Sesuai selera Kita matikan kompornya Dan kita angkat ya Nah ini kita balik dulu Kita angkat Nah ini yang setelah diangkat Kita sisikan dulu ya Nah dari penampakannya Terlihat ya Cantik banget Sisa kaldunya Tambah lagi Dengan 200 ml air Tambahkan sedikit garam Ini setelah Di Tes rasa ya Kalau udah oke Nggak usah ditambah lagi garam Baru dimasukkan 200 Eh kok 200 sih 500 gram Tempe Yang sudah dipotong-potong Biarkan mendidih Supaya Bumbunya meresap Kedalam pori-pori tempenya Biar rasanya kayak tempe Pecelele ya Sementara itu ayamnya Sudah turun suhunya Bisa disimpan di freezer Sebagian Tempenya pun juga Sudah diangkat Jangan Sampai Hancur ya Nah bisa juga Langsung Kita akan Goreng Ini tadi yang Spil-spil di depan ya Tambahkan 2 butir telur Dan 1 sendok makan Kaldu ayam Kaldu ayam tadi ya Sisa kita Merebus Atau mengungkep Setelah itu Baluri Ayamnya Dengan telur Yang sudah dikocok Dengan bumbu Dari kaldu Ayam Ungkepnya tadi Udah deh Tinggal digoreng Ini selain Akan membuat Gorengannya tuh Nggak meleduk Minyaknya Juga nanti Ayamnya tuh Lebih cantik Dan lebih gurih Sama ya Tempenya juga Dikasih Balur Dulu dengan Telur Berbumbu Baru Cemplung Kedalam minyak panas Wah Kebayang nih Nasi putih Sambal Bawang gitu ya Nah ini diangkat Panas-panas Udah deh Dicocok Lalapnya timun Dan Lalap kesukaan deh Udah Ini warnanya kuning Kecoklatan Merata Angkat Lihat tuh Cantik banget Masa sih Kayak orang dagang ya Promosi Padahal Katanya sih enak Nah udah ya Kita akan Sajikan Ini Tempe goreng Dan Ayam goreng Balur Telur Cantik banget Demikian teman-teman Dari penampakannya Terbayang Kelezatannya Tuh Empukan Tarik aja Putus Tuh Mantap Selamat Mencoba Tunggu 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 Tunggu